Apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar membuat teks animasi Pertama kita buka Adobe After Effects Setting New Composite Kita beri nama teks Dengan durasi 10 detik Kita klik kanan New Text Ketikan sesuai keinginan kalian Kemudian atur posisi di tengah-tengah Klik kanan Pre-Compose Kemudian OK Sekarang kita import tekstur dan background Kalian bisa download di deskripsi Kita masukkan tekstur di timeline Kemudian untuk rata kita klik kanan V2Comp Track match nya kita ubah menjadi alpha Kemudian kita klik CTRL D untuk duplikat Kita beri efek Fill Lalu warnanya kita ubah menjadi hitam Kita tambahkan efek Bevel Alpha Lalu model kita ubah menjadi hitam Buat komposite baru Dengan nama Mine Kemudian background kita tarik ke timeline Kita ratakan lagi Lalu Composite Text kita tarik juga Kita klik dua kali Untuk KKN.com nya Kita copy ke Composite Mine Lalu pastekan disini Sekarang kita akan membuat efek Saber nya Klik kanan New Solid Kita beri nama Saber Kita beri nama Saber Lalu kita beri efek Kalian bisa download di deskripsi bawah Untuk efek Saber nya Kita setting disini Kalian bisa mengikuti settingan untuk Saber nya Kemudian Start Size Kita buat jadi 0 End Offset nya Kita buat jadi 0 Lalu kita akan membuat animasi Klik Start Offset Lalu tarik timeline ke angka 3 Kemudian kita beri 10% Lalu End Offset nya juga Kita klik Tarik sampai angka 7 Kita beri nilai 10% Kemudian Max Evolution Kemudian Max Evolution Kita klik Lalu tarik timeline sampai 8 Kita beri nilai 250 Layar Saber Kita duplikat dengan cara Control plus D Kita bisa setting kembali Untuk nilai animasi nya Untuk Start Offset nya Kita ubah jadi 30% Dan End Offset nya Kita samakan 30% Diah Adik Diah 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 lalu modenya kita ubah menjadi add untuk warna kalian bisa atur sesuai keinginan kalian disini saya menggunakan orang untuk efek api lalu mode 3d nya kita aktifkan dan juga motion blur nya sekarang kita buat layer kamera pada background kita tekan P pada keyboard untuk menampilkan position lalu kita atur kemudian kita tekan S pada keyboard untuk menampilkan scale terakhir kita buat layer nul objek kemudian mode 3d dan motion blur nya kita aktifkan tarik layer kamera ke nul kemudian tekan P kita atur posisinya kita buat layer nul lagi kemudian mode 3d dan motion blur nya kita buat layer nul lagi motion kita aktifkan tarik nul satu ke nul dua tekan P untuk menampilkan posisi lalu kita atur posisi oke demikianlah tutorial kita kali ini semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati